Terima kasih Yang bahkan harganya di atas kapal pesiar yang kita beli kemarin Penasaran kan? Dan yang paling penting adalah Bang Aji sudah nge-grinding, menggoda Gak cuma 1-2 wanita tapi 3 wanita sekaligus guys yang bakal kita jadikan Pacar apa istri nih? Istri kalau bisa ya Ini jadi poligami ya, susah juga gimana membuat 3 wanita damai Hmm, kita bakal lihat aja deh nanti ya Apakah bisa atau enggak Dan yang terakhir Bang Aji udah sempetin untuk mendekorasi beberapa hal di beach club kita Semoga kalian suka dengan perubahannya Dan kita bakal nambahin beberapa hal ya, platform untuk dancing dan segala macem Bang Aji udah ada planning untuk episode kali ini Tapi, sebelum dimulai Bang Aji, kita bantu aja guys Kebis dulu guys Jangan lupa di-like ya videonya, di-like, di-like, di-like dulu teman-teman Semoga bisa tebus 10.000 likes, amin Karena Bang Aji udah berusaha semaksimal mungkin supaya ada progres dan bisa menghibur teman-teman semua Bang Aji doakan juga semoga kalian semua yang mampir selalu dalam keadaan sehat Bersama dengan keluarga di rumah dan berbahagia Kita mulai bareng-bareng dan ngeliat gimana kelanjutannya ya Karena game ini memang agak sedikit repot ya Kalian bisa lihat di pojok kanan atas, uang kita diangkat 768.000 dolar Lumayan banyak teman-teman Dan gak usah kelatir, karena apa? Karena tiket masuk ke dalam beach club kita sekarang diangkat 2.400 dolar untuk yang reguler Untuknya VIP 3.700 dolar teman-teman Kalau kita rata-ratakan, kita tambah bagi 2, lebih kurang 3.000 dolar per orang Bayangkan, kalau ada 100 orang aja yang datang ke beach club kita Kita mendapatkan 300.000 dolar Kalau dirupiakan sekitar 4,5 miliar ya Wow, banyak banget Kalau gue punya uang sebanyak itu segampang itu ya Ngimpi lo bang, yoi Gak salah ya, kalau kita bermimpi Nah kita bakal mulai bareng-bareng Bang Aji pengen nunjukin dulu ya Ternyata setelah Bang Aji grinding Tiap wanita itu punya kesulitan masing-masing ya teman-teman ya Dan ada tiernya Ternyata ini adalah wanita dengan Harga diri Jangan deh Dengan Apa ya Dengan tier terendah Paling gampang didapatkan Ini bener-bener guys, di game ini Ini bukan gue mengklasifikasi wanita ya Tapi di game ini Ibu yang ini Kalau kita berhasil menggodanya itu tambah 5 float point guys Jadi dia paling gampang didapatkan Hanya dengan 20 kali kita berhasil menggoda dia Dia bakal jadi pasar kita Nah betul ini sekarang udah jam 8 Bang Aji bakal buka toko Bisa dari HP ya Nah untuk wanita yang kemarin ngikutin kita Yang kita putusin Gue godain dia lagi Dia masih mau guys Mungkin karena kita kaya kali ya Ha 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 Orang ajar gak semua wanita seperti itu ya teman-teman Kebetulan wanita yang satu ini seperti itu Jadi Kita godain dia masih mau Satu kali menggoda dia Berhasil kita dapet 4 float point Ya berarti kita harus 25 kali berhasil Nge-flirting dengan dia Baru dia mau jadi pacar kita Yep Bang Aji taruh di 96 Nah untuknya satu ini Ibu-ibu ini sangat sulit guys Kayaknya ini artis ya Karena Sekali berhasil cuma nambah 2 teman-teman Bang Aji udah bikin sampai 98 Artinya Satu kali berhasil lagi Dia bakal mau Menjadi kekasih hatiku Gitu Oke Cukup jelas ya Di sini karakter kita Lumayan kenyang dan Gak haus ya Cuman Darahnya sedikit berkurang Gue gak tau kenapa Karena kebanyakan bergadang Kita bakal ngadain event juga Karena gue mau bikin Dance floor Yang bakal gue tunjukin Kita teman-teman semua Kita bakal bikin Di tanggal 21 aja ya Kita bakal coba Bikin Murah deh Ini malah lebih murah Daripada Biaya masuk gue saat ini guys ya Kita bakal bikin event murah Jadi mereka bisa datang Dan Ke beach club mahal Dengan harga murah Nah kalian bisa lihat ya Kondisi beach club kita Sekarang security ini Lah gak ada berubah bang Ada guys Sekarang kalian lihat disini Semula gak ada Pohon kelapa yang banyak disana Gue bikin banyak teman-teman Ini pohon kelapa Ininya juga gue tambah Teman-teman ya Jadi 4 mesinnya Semula ada kamar mandi Disini ada yang komen Bang Kalau lu taruh kamar mandi disana Nanti kebauan dong Orang yang disini Pada akhirnya gue copot Gue pindahin ke sebelah Kamar Eh kamar mandi Di sebelah kolam renang Teman-teman Disini ya Jadi orang bisa menggunakan Kamar mandi disini Mantap kan Nah Untuk area sini Bang aja cuma nambahin lampu Ya Tambahin lampu Tambahin lampu Dan juga kalian bisa lihat Ini ada platform baru Dan salahnya Bang aja mau nambahin Tempat duduk yang baru Teman-teman Jadi kita udah punya Berbagai jenis ini Kita udah punya ya Di kolam renang Ini udah punya Ini udah punya Ini kemarin sepert punya Gue copot lagi Nanti kita bakal pasang Bang aja bakal beli ini Yellow deck chair 6 buah Untuk diletakkan di depan kita Chase Lunch ini Bang aja bakal taruh Di Sono Teman-teman ya Disini Oke Nah untuk area kolam renang Bang aja tambahin Ban banyak Boneka Dan juga lampu Kalau malam ini bakal Ajep-ajep Teman-teman ya Mantep banget Nah untuk area sini Masih sama guys ya Ada tempat nari Ada orang bisa nongkrong disini Bang aja lupa nyalain musik Kita bakal nyalain musik dulu Nyalain musik yang paling mahal Teman-teman ya Supaya pada rame nari-nari Mantap Silahkan nari bapak ibu sekalian ya Nah area sini juga gue nambahin Lampu ya teman-teman Ini juga ada lampu Dan Kemarin ada yang request Bang Kenapa gak lo bikin jalan aja Dari luar Ke area VIP Atas jenisnya Nanti gue bakal tunjukin kenapa ya Gak gue bikin Dan disini kita bisa Ngeliat ya Bang aja udah bikin Platform Ke arah sana Tapi ternyata Kita gak bisa bikin Sampai ujung-ujung banget teman-teman Kenapa Kalau kita taruh ujung Kita gak bisa letakin barang guys Nah ini aja mentoknya Sampai disini doang Naruh barang nih Jadi bang aja gak bisa Taruh platform lagi disana Oke ada yang tenggelam Kita bakal selamatin dulu ya teman-teman Selamatin dulu Kalian bisa liat uang kita Waduh Kenapa Jadi Ini tenggelam atau gimana ya Oke Kenapa diliatin pak Kamu ini kenapa pak Ngeliatin bagian yang gak bener lagi Aduh kamu ini bapak Bapak Sekarang kita ada di angka 930 ribu dolar Banyak banget teman-teman ya Uang kita sangat kencang Tadi 770 ribu dolar Hanya dalam setengah hari Kita udah dapetin Hampir 150 ribu dolar guys Bahkan lebih Nah gue bakal letakin disini teman-teman ya Ini bakal gege banget sih Nah kita bakal letakin disini juga teman-teman Jadi kita bakal bikin Sepasang-sepasang sama Seperti sebelumnya Tapi jauh lebih bagus Kalau ada ini ya guys ya Ada alasnya Gue udah mau 1 juta dolar teman-teman Cepet banget teman-teman Ini yang bakal diharapkan sih Dari awal Kalau kita bisa bikin bisnis kayak ini Kita gak perlu melakukan tindakan-tindakan yang Konyol gitu ya Nah kita sekalian ngecek ya Setelah ini berapa uang yang kita butuhkan Supaya bisa membeli Mobil Semuanya Dan mansion Karena gue penasaran nih Nah ini Kemarin Bang Aja udah letakin disini Cuman gue copot lagi Karena gue pengen taruh platform teman-teman Pada akhirnya gue letakin platform dulu Seperti ini Depannya nanti kita taruh meja teman-teman ya Jadi bisa taruh minuman atau sejenisnya Gitu Keren gak tuh Nah ini gue bakal angkot aja nih gak butuh Nah ini teman-teman ya Masuk Bang Aja Kenapa Bang Aja gak bikin jalan dari Tempat masuk ke sana Karena Ini ada limit ya guys Kita cuma bisa membangun sampai sini nih Nah Kita gak bisa bangun disini Gue tunjukin ya Supaya teman-teman gak protes nih Aduh musiknya bikin pusing tuh ya Nah itu orang pada nari ya Oh bisa cuy Bisa cuy Bisa cuy Oh bisa cuy Bisa cuy Aduh Bang Aja Makanya lu coba dulu Jangan ngomong doang Baca lele Bisa teman-teman ternyata ya Ternyata bisa teman-teman Gue gak cobain kemarin Oke terima kasih teman-teman Yang sudah kasih masukkan Ternyata ada tips dan triknya Gue bisa taruh pijakan seperti ini Jadi mereka bisa jalan dari sana Ketempat VIP Ataupun ketempat yang lain Ide bagus Ide bagus Baiklah ternyata bisa teman-teman ya Gue mau bilang gak bisa Malah bisa ya kan Belum dicoba sih kemarin Oke ganteng ya Kita bakal tambahin lagi Uang kita di akas Satu juta dolar teman-teman Satu juta dolar Aduh ada yang tenggelam lagi coy Sayang banget kita gak bisa nyewa jasa ini Lifeguard itu loh Mana dia Mana yang tenggelam wes Itu kak aduh Kamu kenapa sih berenangnya disitu bapak Kemarin ada komen juga Bang bikin pembatas ya Untuk hiu Supaya hiunya gak bisa masuk ke bagian dalam Percuma guys Dia bakal tetap bisa masuk kayaknya Oke Kacamata kocak Keren-keren tapi tenggelam Mau pamer kekerenan ya Kita mungkin bisa bikin batasan guys ya Bisa bikin platform dari sini ke sana Gue gak tau sih Gue belum nyobain ya untuk itu Kayaknya bisa sih teman-teman Cuman Bolak baliknya itu yang repot Ya kan ini bolak balik terus guys Aduh Baru aja gue tolongin orang Udah ada yang tenggelam lagi guys Kesel gak aduh Mana yang tenggelam lagi Astaga jauh banget lagi Kita tenggelamnya kocak Ini pasti lagi pamer kekuatan nih Buat cewek nih Untuk kita punya platform kayak ini guys Jadi gue gak perlu Eh ini cewek Tenggelam Hahaha Tenggelam cowok Oke sabar ya Kita balik lagi Uang kita diangkat 1,1 juta dolar Kalau diganti ke kurs Indonesia Itu udah 15 miliar rupiah guys ya Kalau kalian punya uang 15 miliar rupiah Di Indonesia kalian udah top 1% kayaknya ya Udah top 1% sih Kalian udah bisa hidup enak guys 15 miliar rupiah itu sama dengan 1 juta dolar kan Itu udah kayak Milestone-nya bule guys ya Kalau kata orang bule Kalian udah bisa mencapai 1 juta dolar itu udah gampang guys Karena kalau kalian Mengambil bunga saja pun Itu nominalnya udah gede Udah bisa buat Dana pensiun istilahnya Ya Di Indonesia itu kurang ya Kurang diajarin gimana Cara kita mengelola Dana pensiun kita Jadi orang sering ber Foya-foya Dengan uang yang dimiliki Ketika masa muda Kita butuh platform lagi 2 disini temen-temen Bang Aji bakal beli lagi temen-temen ya Kita bakal beli floor Kita beli platform yang Ini gue beli yang ini guys 2 Kita bakal beli Ini square parking yang banyak guys Oke kita bakal beli 8 Karena Bang Aji nanti Mau bikin jalan Ke area sini Tapi kalau ada jalan Gue jadi gak bisa bikin Ini guys Gak bisa bikin Tempat untuk nari-nari Gue pengen bikin tempat nari-nari Temen-temen sebenarnya Udah jam 7 malam Udah ditutup ya Beach Club kita lumayan temen-temen Dalam 1 hari Kita bisa mendapatkan Lebih kurang 400 ribu dolar lah ya Lebih kurang Temen-temen ya Ini nge-bug temen-temen Kalau dia nge-bug ini Enak nih Aduh Sebelahnya bisa terang Oh bisa guys Bisa guys Tapi kok bentuknya beda ya Gak apa-apa lah Yang penting Ini gara-gara ada ini guys ya Nah ini Ini pindahin Bisa gak ya Sini aja bisa gak Oh bisa-bisa disini Mantap Ini tolong sini ya Umur di bawah 18 tahun Dia udah masuk Gini Cakep Ganteng Oh bisa gini ya Keren Oke temen-temen ya Ini sementara kayak gini dulu Nanti gue bakal tambahin lagi jalannya Kita bakal ngurus yang area sana dulu ya Ini udah mantep nih Nice Tambah satu lagi Di area sana Kemudian kita bakal langsung pergi Mengecek beberapa hal ya Gue pengen ngecek Berapa harga Ini gue guys Berapa harga mobil yang mau kita beli Berapa harga rumah yang mau kita beli Kita bakal cabut dulu ya temen-temen Menggunakan mobil mafia kita Let's go boys Ya Pelan tapi pasti kita bakal Memperbaiki semuanya Oke kita gerak ya temen-temen Gue beli rumah dulu Baru gue godain wanita guys Kita jangan gak punya duit Tapi sosok godain wanita guys Malu-maluin aja Nah kita cek dulu guys ya Oh my god Susah banget kendalinya Bambang Nah ini adalah tempat kita Bisa beli mobil Temen-temen Kita bakal cek dulu ya Berapa harga mobilnya Cek dulu Nah harga mobil Kita udah belian 240 ribu guys Ini ya 1,4 juta dolar Bugatinya 1,4 Tambah 501,9 juta dolar Tambah 350 2 juta 250 ribu dolar Tambah 800 ribu 3 juta 50 ribu dolar Tambah 400 ribu 3 juta 400 ribu dolar guys Uang yang kita butuhkan Untuk membeli semua mobil ya 3 juta 400 ribu dolar Luar biasa Kita coba kesini Ini adalah tempat Dimana kita bisa Membeli mansion temen-temen Bang aja pengen lihat Mansionnya itu Harganya berapa Siapa tau Uang kita cukup ya Totalnya berapa nih Mansion Nyimpennya bener bang Ada kamar Eh ada kamar Ada kolom renang guys Keren Dan harganya berapa 2,5 juta dolar Berarti bang aja harus Ngumpulin 6 juta dolar Temen-temen Minimal Supaya kita bisa Memiliki semua ini Kita belum bisa buka Karena kita gak punya Belum memiliki rumahnya ya Baiklah Jadi setelah bang aja Mengupgrade banyak hal Ada penyakit baru guys ya Setiap malam itu Bakal ngelek-ngelek Gak jelas gitu loh Nah jadi bang aja Harus sering-sering Relog temen-temen Nah baiklah temen-temen Bang aja bakal istirahat dulu Kalau kita gak istirahat Darah dari karakter kita Bakal berkurang darah Ya gambar hatinya itu Bakal berkurang banget Dan dia bisa meninggui nih kayaknya Kita bangat ke hostel dulu Gue istirahat Kemudian gue relog dulu ya Supaya gak ngeframe-ngeframe Ini udah mulai ngeframe-ngeframe nih Oke kita istirahat dulu ya Nah temen-temen oke Kita sampai di hari yang kedua Bang aja bakal langsung gerak aja ya Oh jangan lupa ya Kita mandi dan buang air dulu guys Karena karakter kita Oh dia kalau tidurnya nyenyak Darahnya penuh lagi guys Syukurlah Darahnya udah kembali penuh Tadi gue sempet panik ya Darahnya setengah Kita mandi dan BAB dulu Kemudian buka toko Gue bakal mikirin gimana caranya Dapetin duit Sebanyak 6 juta dolar guys Dengan cara yang cepat Kalian pasti udah tau ya Kemarin gue baca komen Ada yang bilang Bang Lu ke tempat cumi-cumi aja Lu bisa taruhan di tempat cumi-cumi Tempat balap ikan ya guys ya Taruhannya ke cumi-cumi Kemungkinan menang sangat besar Dan lu bisa dapetin uang dengan mudah disana Apakah betul Gue gak tau sih Kita bisa cobain bareng-bareng sih Setelah ini Tapi Bang aja bakal rapiin ini kita dulu ya Karena model kita udah di angka 1,1 juta dolar Lu main besar Kemarin ada yang komen Bang Gimana Stok barang lu Stok barang kita bagus ya guys Bang aja bakal coba liat Ini kita bisa naikin harga gak Bisa naikin harga temen-temen ya Udah di angka 4.000 dolar coy Nah menu barang Kalau misalnya stok barang kita 200 semua Udah gue sediain sebelum mulai tadi Supaya ketika kita main Di konten Gue gak perlu nyetok-nyetok makanan temen-temen Ribet banget gitu loh Dan ini harganya sangat mahal temen-temen Bang aja taruh ya Kalian bisa bayangkan Satu harga produk 300 dolar GG banget sih ini Di markup abis-abisan Tapi memang tempat hiburan Itu barangnya mahal-mahal Jadi wajar sih Dan Kita lihat growth kita Popularity Bintang 5 Boss Bintang 5 temen-temen GG gak Tuh Kita berhasil Lihat ya Atmosfernya sangat mantep katanya ya Employee-nya juga bagus Dekorasinya mantep Wah Jadi intinya semua dipuji guys Bersih Gak perlu ke Miami lagi Bener-bener ini adalah Pantai terbaik katanya guys Wow Gue sangat terharu sih Kita bakal Kasih Gaji tambahan ya Buat karyawan kita guys ya Ini kenapa gak bisa tambah lagi Salernya Ini salernya gak bisa tambah lagi guys Oke ini Juga energinya udah Bobrok ya Gue coba pecat karyawan Terus kita sewa yang lain guys Oke ini bodyguard udah jelek guys Performanya Bodyguard kita udah jelek nih temen-temen Kita coba pecat ya Fire Waduh ini jam kerja ya Oke jam kerja gak bisa pecat guys Kita coba pecat karyawan Gue lupa lihat Aduh gue lock up lagi Gue lupa ngambil tip temen-temen Gak apa-apa lah Kita nyalakan ya Kita buka toko Kemudian bang aja bakal rapiin lagi temen-temen Aduh gue lupa Kalau kita lock up barangnya ilang guys Gue bakal beli kursi ini Berapa ya Beli kursi ini Tiga Ntar depan Satu Dua Tiga Beli tiga kali ya Oke kita beli lagi ya temen-temen Shopping Kita ke chair lagi Beli Kok chair sih Sunbed Beli ini Tiga dulu deh Beli tiga Kemudian beli umbrella Yang warna kuning Tiga guys Untuk taruh disini Oke Sabar ya Padangnya sudah nyampai Gue mau bikin platform disini temen-temen Kayaknya ini gue bakal bikin platform aja Gue gak usah bikin jalan sih Cepetan pak Aduh ini kenapa gak mau masuk Kocak Udah diinju sama dia Parteneng Parteneng kan diinju sih Oke Nice Kita bakal taruh lagi ya disini Tukang kurirnya itu Jadi sering ngebak guys Menguntungkan sih buat gue Oh gue bisa Gue bisa taruh banyak nih temen-temen ya Gue bisa letaknya disini Bisa dong gue letaknya disini Kocak Gue bisa kayak gini ya Gue bisa taruh lagi disini nanti Satu lagi Cuma makan space kayak ya Tunggu Tunggu Nah Eh Gue ada disini sih kocak Oke Oh mantep sih nih Mantep temen-temen Mantep Ini di brillian sih Kita sekali liat nanti harga tiketnya Makin tambah gak Tambah umbrella Kita letakkan disini Kita juga bisa letakin meja ya Di tengah-tengah mereka ya Jadi lebih realistis Oke Mantap Tambah satu lagi temen-temen ya Udah kenceng banget nih Wang kita nih guys Bisa lah ya 6 juta dolar Masa gak bisa sih Bisa lah Bang EJ Kita bakal ngumpulin 6 juta dolar Dalam episode ini temen-temen Gak usah khawatir Gue bakal membuktikan Kemampuan gue Oke Ini kenapa gak bisa dipasang ya Itu kenapa bisa ya Ini agak sulit guys Pemasangannya Kira manis aja lah ya Anggap aja simetris Oke 1,2 juta dolar GG Gaming Udah gede banget uang kita guys GG Gaming Oke Naisa Kita bisa tambahin lagi 4 biji disini temen-temen ya Bagian depan Ini kita bisa tar meja Wah cakep temen-temen Kita bisa beli lagi ya Cara duduknya Soalnya gak ada depan dia Kita beli lagi temen-temen Sunbat yang ini 4 biji Kemudian kita bakal beli meja temen-temen ya Meja kita beli yang ini aja 1,2,3,4 Oke Wah Supaya orang kalau baca buku gitu ya Minum bisa diletakkan di atas meja Ini sih udah Lumayan sih Uang semakin teras ya kan Kita bisa ngatur harga tiket lagi gak Harga tiket kita Bisa guys Bisa naik-naik ya Setiap kita nambahin tempat duduk Atau dekoratif ya Dia bakal bisa naikin harga Entry fee nya guys Ini udah tinggi banget sih Uang kita sih udah kenceng parah Sabar ya Kita ngambil paket kita datang Kemudian kita letakin lagi Nanti semua udah beres Bang Aji bakal fokus mikirin Gimana cara dapetin duit 6 juta dolar kita Oke, gak usah khawatir Pasti bisa Nah, round table ini bisa kita letakin disini guys Nah, jadi orang yang non-prodisi bisa taruh minuman gitu loh Sebenernya di tempat yang lain juga bisa ya Di tempat duduk yang lain kita taruh juga sebenernya Idealnya Seperti ini ya Ini agak mepek ke sini Kita majuin dikit aja gak apa-apa Ini agak majuin gak apa-apa sih Nah, gini Bagus juga nih Nah, ini pas ya jaraknya Mungkin gue majuin salah sejik lagi deh Gini ya Kayak gini juga boleh Mantap Udah mantap sekali teman-teman Udah mantap sekali kita melakukan semua ini Kita sudah sangat GG banget sih ini Ini sih udah niat banget ini teman-teman Super niat sekali ini Ini ya Kira manis lah ya Beda-beda 1 cm, 2 cm gak apa-apa Uang jalan terus nih bos Gue belum bikin platform untuk nari lagi Tapi gak apa-apa Ini beres dulu Ini beres dulu Ini sebenernya kita bisa tambahin Apa ya Tambahin meja atau apa gitu guys Cuman gue agak males sebenernya Kita remaja di Ini kurangnya 1 Untuk 1 Kelebihan Ini Kita tambahin meja di setiap ini bisa Tapi gak perlu lah kayaknya Repot teman-teman Jeleknya di game ini adalah kita Inventory-nya cuman 1 Jadi bang aja harus bolak-balik Bola-balik Bola-balik Kalau bisa sekali jalan bawa banyak Kayaknya enak banget nih sebenernya Ini kita direpotin sama Kelombahan game-nya doang Oke beres ya Karena sini juga udah beres sebenernya Kalau bisa lihat keren parah coy Tinggal tambahin meja doang semuanya Ini juga udah beres ya Tinggal tambahin meja dikit-dikit Uang kita udah diangkat 1,4 juta dolar guys 1,4 juta dolar Naik terus ya Oke Mantep ciwa Oke kita bisa letakin lagi di area Ini juga belum ada meja sebenernya disini ya Oh gue lupa nyalain musik hari ini Ini bisa teter meja gini guys maksud gue Nah jadi orang kalau minum bisa teter meja di depannya gitu Ngelek-lek lagi pak Saking ramainya temennya Saking crowdednya tuh jadi ngelek-ngelek gini loh Kalau udah malem Jadi gue harus relock terus Capek banget Coy coy Gitu ya 1,5 juta dolar temen-temen 1,5 juta dolar coy Gila Kayak raya gitu temen-temen Kayak banget nih Kayak banget Kayak banget Kita juga taruh Disini juga bisa guys Untuk ibang renang Idealnya setiap ada meja sepasang Kita taruh Eh meja Kursi sepasang kita taruh meja temen-temen Oke udah jam 6 sore ya Gue kayaknya fokus bikin platform dulu deh Karena kita ada mau festa nih Gue hitung dulu ya Kita bisa taruh 1,2,3,4 Platformnya disini aja berarti ya Kita coba beli ya Shopping Kita beli Floor 1,2,3,4,5,6 Beli yang ini Gue mau bikin tempat nari yang lumayan gede guys Jadi orang ketika masuk bisa langsung dancing-dancing di area sini Jadi super-super keren gitu loh Nanti kita bakal bikin jalurnya ya temen-temen Jalur Biar bisa nyambung kesini Gitu Apa pake petak aja semua ya Pake petak kok si rapi sih Kalo hexagon takutnya gak bisa guys Oh hexagon ke arah sini aja pake hexagon Gini ya Oke 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 Square Parkit Square Parkit Oke Mantep gak tuh Mantep bang mantep Nah wih Gece badai guys Oke temen-temen Bang AJ punya ide ya Jadi Gue ada ide Gue bisa jadikan Pintu masuk ini jadi tempat nari temen-temen Jadi gue bakal bikin tempat dance Di kiri kanan-kiri kanan Nanti orang masuk itu dikelingin sama orang dance Itu keren banget sih kayaknya Berarti ini gak kepake guys Ini kita jual aja ya Gapapa Ong kita ada banyak Kita jual aja nih Oke nanti gue bakal Tambain platform lagi di kiri dan di kanan Jadi ini Ada petakan besar di tengah temen-temen Nah sekarang kita punya 1,5 juta dolar Katanya paling gampang mendapatkan uang adalah dari Tempat Itu ya Balap ikan Kita cobain bareng-bareng guys Oke temen-temen Sampai udah pagi ya Ngelek-ngelek temen-temen Jadi kita bakal coba menemui ibu ini Bu Please bu Berikan saya bu Kita all in aja langsung ya Gapake lama 1,5 juta dolar Kalo kita taruhan Dapetnya 2,25 juta dolar temen-temen Eh 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 Katanya pasti menang guys Kalo oktopus Let's go Let's go Cubi goreng tempu Wih itu yang kedua Kan cepet banget ya ampun Aduh kita peringkat 2 guys Balik modal guys Ini kenceng banget sih Yang nomor 2 ini guys Yang nomor 2 ini jago banget loh Apa kita pilih nomor 2 temen-temen ya Kita pilih nomor 2 kali ya Kita pilih nomor 2 1,5 juta dolar Let's go boys Wuh Guys guys Wuh 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 Gak keliatan coy Wuh 2,6 juta dolar In the house You guys Wah ini feeling gue nomor 2 kuat di salmon nih Ikan salmon gigi guys Bu Bu Ikan salmon lagi 2 juta dolar Let's go boys Mon 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 Oh Merinding disco Balik duit gue Oke 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 Sampai guys Sampai guys Kita taruh di otokopus ya 2 juta dolar Let's go Kalau pernah dapet 3 juta dolar guys Wah salmon nih kuat nih Aduh ini kuat juga guys Ayo otokopus Otokopus 3 juta dolar In the house Oke guys guys Ini gue seneng banget sih 3 juta dolar temen-temen Oke kita bakal coba masukin ini ya 3 juta dolar Kalau menang dapet berapa nih Kalau menang dapet 5 juta dolar guys Let's go let's go Wah ih GG banget banget aja guys Wah Wah Oh salmon gue Oh Guys gue terharu guys 5,9 juta dolar guys Kita udah bisa guys Kita buka toko Bentar lagi kita bisa beli segalanya Temen-temen Ternyata Taran ini kan lebih enak coy Oke bentar bentar Kita buka toko dulu ya Buka toko dulu Buka toko Kita naikin harga Wah bisa naik sampai harga 2.750 dolar guys ya Oke 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 Baiklah Kita bakal coba lagi temen-temen ya Kita butuh uang dikit Untuk modal Gue bakal taruhan 1 juta dolar aja sekarang 1 juta dolar Sekali menang dapet 750 ribu nih Kalau menangnya Gila guys Ternyata salmon ini Emang cinta banget Woy 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 Waduh Oke gak apa-apa Balik modal guys Balik modal ya Balik modal Sabar Sabar Jadi kita balik modal temen-temen ya Gue gak rugi Gue gak rugi Gue gak rugi Oke kita bisa taruh lagi 1 juta guys ya Gue butuh diting nih 1 juta Wah ini 1 juta rasanya Kecil banget ya Dapat 500 ribu nih kalau menang Eh 500 ribu kalau menang Aduh ini kok jadi kenceng ini ya Gue pilih yang ini Ini yang kenceng guys Ayo ayo Jangan kalah woy Woy Oktopus pingsan pula dia Ya ampun Mereka 2 Syukurlah guys Uang kita gak ilang guys Kayak mana ini Mesti pilih siapa Tunggu tunggu Coba lagi Ikan lagi 1 juta guys Ini kalau menang Gue langsung belanja temen-temen ya Aduh Aduh Pingsan dia guys Liat tuh Oh my god Penyebalkan guys 1 juta dolar gue ilang temen-temen 1 juta dolar gue ilang temen-temen Kita bakal taruh ke oktopus Liat temen-temen ya Oktopus Kita taruh 4 juta dolar guys Let's go guys 7 juta dolar Oke Terima kasih bu Nah kamu bakal jadi istri keempatku Baiklah temen-temen ya Nge-like-nge-like temen-temen Astaga gue mesti relog dulu guys Gue relog dulu kali ya Kita relog dulu temen-temen ya Supaya Bang Aji nyaman mainnya Kita relog dulu gak apa-apa ya Menu-menu Kita masuk lagi ke dalam game temen-temen Kita udah punya 7 juta dolar temen-temen The power of salmon dan Cumi goreng tepung GG banget sih Itu cara dapet duit paling gampang Dan paling GG sih temen-temen Oke Nah kembali normal ya Tadi nge-like banget guys 7 juta dolar Dengan uang ini Bang Aji bisa langsung bergerak aja ya Gak pake lama Gak pake basa-basi Kita pergi ke Tempat Beli mobil Kita langsung pergi ke Tempat rumah Kita bakal review Berikut rumah baru kita Yang seperti di film-film Oke Kita langsung masuk aja Kita beli mobil yang Paling murah dulu deh Ini 500 ribu Ini guys ya 300 ribu Eclipse ya Oke 350 ribu dolar Ini BMW temen-temen Sedap Weh sedap GG Gak tuh Ganteng banget guys Sedap Cakep guys Cakep guys Bisa di Bisa nolasi Gak bisa ya Ini mobilnya agak lambat temen-temen Kurang kencang Gue kurang Menikmati ya Oke Ini mobil Kedua kita Aduh remnya ribet Aaaaa Oh bisa 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 berhenti Oke Kita bakal exit ya Keren Oke Kita bakal beli rumahnya langsung Gak pake lama 2,5 juta dolar Let's go boys Kita langsung review ya temen-temennya Rumahnya seperti apa Kita masuk ke dalam Wow Keren Ada tempat main PC temen-temen Dia bisa main PC disini Kemudian bisa nongkrong disini Sambil main PS Bisa minum-minum Disini ada tempat minum Ada tempat api unggun Ada tempat wine Ada ruangan lagi temen-temen Ini ruangan apa Oh ini garasi guys Kita bisa buka gak garasinya Oh bisa temen-temen Kita bisa nyimpan mobil termal kita disini nanti Keren Ini ada ruangan lagi temen-temen Ada ruangan apa ini Ini adalah kamar mandi Bisa mandi disini guys ya Nah disini gue mandi sekarang lebih keren lah ya Ada yang ditutup Kemarin itu terlalu terbuka temen-temen Jadi kita gak perlu nyewa hostel lagi Kalau gini Kita bisa tidur di rumah kita sendiri temen-temen Bentar gue bakal buka toko tetap Kita bakal buka toko ya Toko tetap harus buka Ya walaupun kita udah punya duit banyak Jangan sombong Kayaknya ada lantai kedua deh Oh ada lantai kedua temen-temen Ini dapur ya Masuk langsung dapur kocak Ini bisa dibuka guys ya Kita masuk ke lantai dua Wow ada ruangan disini temen-temen ya Ada ruangan Oh ini ruangan tidur kita keren banget temen-temen Sayang gak kamar mandi dalam ya Standar dari master bedroom adalah kamar mandi dalam temen-temen Aduh kamar mandinya di luar coy Satu lantai ini cuman ada satu kamar dan Satu kamar mandi yang terpisah kan kocak ya Oh ini ada Oh bukan bukan kamar mandi nih pak Balkon Oke terlihat seperti itu doang ya temen-temen rumahnya Lumayan lah tapi Ada kolam renangnya disini ya kan Sedap Kita tinggal di Beverly Hill nih ceritanya ya Keren gak tuh Oke Kita bakal balik lagi kesana untuk membeli mobil yang berbeda Gue pengen coba ngeliat sih bedanya mobil satu dengan lain-lain ya Apakah ada dari beda Cara Mengendalikannya itu lebih baik atau enggak ya Akselerasannya lebih cepat apa enggak Kita bakal beli semua sih Karena gue penasaran guys Yang pertama udah beres Kita lanjut lagi Yang kedua Yang kedua kita bakal menggunakan Ini 500 ribu Yang 400 ribu tadi kayaknya ada deh Ini 400 ribu guys ya Coba kita beli ya 400 ribu Mobil warna ungu guys Tetap gak enak guys ya Gak enak Dia itu gak langsung jalan gitu loh Lambat banget temen-temen Kayaknya nanti yang harga 1 juta dolar baru berasa sih bedanya Ini tuh kayak macer-macer guys Ini kurang mantep sih menurut gue Kurang mantep Kurang mantep Kurang mantep Oke tapi ini mobil kedua kita lah ya Sedap Ya kan Mobil kedua Kita lanjut lagi ya Mobil ketiga gue bakal skip aja langsung kesana Nah temen-temen Kita sudah sampai kita bakal membeli mobil yang ketiga seharga 500 ribu dolar Ya ini merci temen-temen Oke gue udah gak sabar membeli yang kedua ini sih Kita bakal langsung test drive lagi temen-temen ya Apakah ini lebih bagus Sama aja guys ya Gak ada perebaan Perubahan signifikan temen-temen ya Dari cara mengendalikannya masih sama Speednya juga gak gitu kencang Cuman bentuknya doang yang beda gue ngerasa ya Aduh kecewa gue kecewa guys Kecewa guys ya Kecewa Eh Bentar-bentar-bentar Baru beli udah lecet nih Belum masuk ransi nih Oke Ini adalah mobil ketiga kita Kita bakal lanjut lagi ya Gue bakal langsung skip kesana aja Kita udah sampai lagi temen-temen ya Kita bakal membeli mobil kelima kita Yang satu ini temen-temen ya Ini kayak Lamborghini gitu loh Nah ini harusnya agak beda nih Coba ya Sama aja pak Gak beda signifikan guys Tapi bentuknya keren sih Wih Coba ya Gak bisa nose gitu ya Gak bisa temen-temen Ini mah kayak apa ya Kayak naik Bajai Tapi casingnya Lamborghini Oke guys Oh my god What the hell Repnya susah bener Ngakak guys Ini adalah mobil keempat kita Waduh Kita beli semua Ada mobilnya Sisa satu mobil termahal Dan uang kita masih ada sisa Satu juta dolar Temen-temen Nah setelah itu Kita bakal bikin tempat Ajep-ajep yang keren di Cafe kita ya Kita sampai lagi temen-temen Ini adalah mobil terakhir Bugatti Xeron Satu kemah empat juta dolar Harganya makin murah ya Gue gak tau apa yang terjadi Karena harganya makin murah guys Ini adalah mobil terakhir temen-temen ya Sedap Gue gak bakal pulang menggunanya Kita bakal coba rute ya guys Rute ke arah sini Nah ini agak beda temen Nah ini lebih kenceng nih Lebih kenceng dikit aja Coba ya Kita keliling Kota temen-temen Sedap Keliling kota dulu nih Oh beloknya lebih gampang guys Oh ini ada Pomp bensin temen-temen Ada pom bensin Wih sedap Waduh kok ngeframe-ngeframe gitu kan Sedap guys Lihat tuh Sedap Ngedrift Ngedrift dulu bos Keliling kota bos Sedap Ini adalah Mobil termal yang kita milih Kita temen-temen ya Kalau ini nyata yang gini ya Punya duit jangan dipakai beli mobil guys Langsung habis asuransinya guys Kayak kemarin ada yang nabrak ya Expander nabrak Porsche ya Itu mantep tuh Harus diciru itu Langsung dipolisikan Masuk penjara guys Ngurusan sama orang kaya mah Atau penjara guys Oke Kita parkir dulu Di depan wanita-wanita cantik ya Kita bakal menjadikan mereka kekasih dulu Setelah itu kita fokus Untuk membuat tempat Disco Biar mereka lihat ya Kita bawa mobil apa Eh Bu Lihat nih Mobil gue Senggol dong Kita bakal mulai dari Ibu-ibu yang disana ya Kita bakal bilang ke dia Bu Saya punya Bugatti nih Saya udah punya rumah Saatnya kamu untuk menjadikan Jadi istri pertama saya Mau gak Please Aku mohon Jangan jual mahal lah Ya Jadi ya Gak mau dia Dia bilang emang gue bawa nantang murahan Bukan gitu Kita ngomongin soal sport deh Bukan gitu Gue itu udah siap secara finansial Untuk menghidupi kamu Kalau kamu Mau jadi istriku Katakan dia Kita lihat dikasih Mau dia Oke Dia suka temen-temen ya Kita ngomongin soal Romantis ya Nah kalau begitu Apakah kamu mau tinggal bersama aku malam ini Aku akan menjadikanmu Permaisuriku Sedap Gimana kabar Dia mau guys Dia jadi permaisuri kita ya Oke Dia jadi wanita pertama yang Bakal ikutin kita Seperti orang stress ya Wanita kedua Lah Kita udah punya pacar guys Kita gak boleh pacaran temen-temen Kita harus break up dulu dari dia temen-temen Oh my god Yaudah Kamu saya ajak ke rumah dulu deh Kalau gitu Temen-temen guys Ada yang tenggelam guys No Kita harus selamatkan orang dulu Ada yang tenggelam temen-temen Ada yang tenggelam Mana yang tenggelam Aduh bapak itu tenggelam guys Tolongin guys Ntar ya Ntar meninggal pulang orang Kenapa orang Berjalan di dalam air Hebat banget Mereka itu punya ilmu apa sih Ngakak guys Orangnya pada jalan dalam air Kocak Aduh ngelek Aduh stress sekali Oke guys ya Oke Ibu ini Ibu Yaudah Kamu saya ajak ke rumah saya deh Kita coba ya Naik mobil bawa pacar gimana Kamu Sini 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 Bu Sinilah Kenapa kamu berhenti Weh Sini ikut gua Lo mau selingkuh sama berdiri guard gua Weh sini Astaga naga temen-temen Dia gak mau ngikutin gua guys Mana kamu ini Apa nyangkot disini kamu Gue copot nih Nah gue copot nih Biar bisa jalan loh No Nyangkot ya guys Manja juga kamu ya Oke gue bakal bawa pulang ini aja Itu terakhir aja ya Oke Kita bakal Naik bugati Sama cewek idaman kita guys Loh Terus dia Dia jalan gitu Pasar macam apa nih guys Ceweknya disuruh jalan Lalu jalan aja ya Oke saya akan menghenti kamu Walaupun saya harus jalan kaki Satu kilometer pun akan ketempuh dengan kaki Demi cita aku katanya temen-temen ya Itu adalah wanita idaman gua sih Ini wanita yang sangat dewasa temen ya Walaupun Pacarnya naik mobil Dia gak apa-apa guys Dia bilang gua bukan gold digger ya Gua wanita yang sangat elegan Gua siap untuk jalan kaki kemanapun Pacar gua pergi Oke bagus-bagus-bagus Kamu harus ngikutin saya ke rumah Dibawa ke rumah lagi guys Kacau-kacau-kacau-kacau Inilah namanya pria hidung belang nih guys ya Tidak bertanggung jawab Oke parkir disini Tungguin dulu pacar kita ya Bentar ya Akhirnya dia nyampe juga guys ya Capek Yaudah yuk Gak diapa-apain langsung Yaudah yuk Waduh Hulang guys Pantesan guys Pantesan kamu itu mau jalan kaki Kamu ternyata jelmangan iblis ya Kamu bisa mendorong apapun di depan matamu Coba Kamu bisa mendorong mobil itu Guys 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 Ternyata dia adalah si Hulk Guys guys Mobil gua bisa ditabrak sama dia Wah ini bukan sembarang cewek sih Ini gua harus hati-hati guys Kalo gua putusin Ntar layar gua diputusin sama dia Wah gak bener nih Kuat sekali dia temen-temen Oke Baiklah Kamu harus tidur Disini ya Sebelum tidur kita hangout dulu guys ya Ada apa di bawah tempat tidur Ntar guys Ntar dulu ada sesuatu Nggak ada guys ternyata ya Udah kita tidur aja ya Kacau ini game Hangoutnya kayak gitu ternyata ya Oke Nyari kunci di bawah tempat tidur Baiklah Udah pagi ya Dia masih ngikutin kita Oke Habis manis Sepali buang Talk Break up Menangislah Sebelum nangis itu dilarang ya ibu ya Oh langsung memang iblis temen-temen ya Langsung hilang dari permukaan tanah dia Dia langsung pergi temen-temen Sudah saya pergi juga ya Kita jalan aja ya Karena Bang AJ punya Mobil mahal disana temen-temen ya Gua relock dulu kayaknya Ini nge-lag temen-temen Astaga Wah temen-temen Gua relock dia bangunnya lagi Balik close man temen-temen Wah enak banget ya Kalo kayak gini Memang ya ini Karat targetnya ini bener-bener Laki-laki blengcek temen-temen ya Habis manis Sepadi buang Sekarang ngiliran wanita idaman kita Kalo ini kita jadikan istri guys ya Yang penting itu bukan cinta pertama Tapi cinta terakhir Sedap Karena dia bakal menemani kita Seumur hidup temen-temen ya Jadi Maukah kamu menjadi Istri idamanku Kamu begitu cantik Dan begitu menawan Saya yakin Kamu bakal jadi Ibu yang baik Untuk anak-anak kita Mau deh guys ya Kita punya Pacar baru guys ya Baiklah Kamu akan menjadi Pacar Terakhirku ya Coba ya Apakah dia Sekuat wanita yang tadi guys Semuanya kuat guys ya Mereka tuh semua jelmaan Makhluk apa Gak tau lah ya Baiklah kita balik lagi Kesini Bang Haji bakal bikin Dance floor Oke ini yang Bang Haji Tunggu-tunggu ya Untuk membangun Dance floor Semuanya udah bagus temen-temen Kalian bisa liat ya Udah komplit-plit Oke Gue bakal beli kursi dulu sebentar Kita beli kursi ya Chair Kita beli yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian kita beli floor lagi 1, 2, 3, 4 Oke Gue gak perlu buka toko sih guys Kita gak butuh duit lagi soalnya Uang kita udah banyak temen-temen ya Uang kita udah diangkat 1,5 juta dolar Semua fasilitas udah kita beli Ya udah saatnya kita untuk fokus Untuk mengembangkan ini ya Supaya keliatan bagus guys Sedap Ini tempat candlelight dinner Disini untuk berdua ya Nah bisa melihat pemandangan laut Seperti di film-film Cakep ya Dia nyigitin kita terus nih Pas sini temen-temen Ternyata gak bisa ya Menikahi lebih dari satu wanita sekaligus Jadi prinsip dari karakter kita ini adalah Loyalitas tanpa batas Jadi Kita hanya boleh mencintai satu wanita Dan Bang Haji pilih yang paling Mahal harga dirinya Paling susah didapatkan Karena sesuatu yang sulit didapatkan Bakal sulit untuk dilepaskan Sedap Jadi kalau temen-temen Mendapatkan sesuatu dengan mudah Itu biasanya gampang ya Dan kalian gak bakal merasa kehilangan Karena belum ada ikatan emosional gitu Kalau kalian udah punya Pasangan Selama 10 tahun itu ya Sulit untuk lepasnya Sedap Karena gue dulu pacarannya lama guys Pacaran gue itu 11 tahun guys Bayangin ya Gue pacaran 11 tahun guys ya Dari SD sampai Kuliah itu guys Gak Gue pacaran dari SMP kelas 3 guys Sampai Kerja Udah Saya basi ya Dari Gak punya apa-apa ya Sampai Seperti sekarang lah Sedangnya punya apa-apa dikit lah ya Walaupun ngutang Hahaha Ngakak gak tuh Oke Jadi ya Itulah hidup Kita ada beberapa fase Cuman Pasangan hidup itu Paling penting guys Pilihlah pasangan hidup yang bisa Ini ya Men-support Jangan yang menarik kalian Kedalam jurang Kematian Kematian Kok jadi Mario Teller Kemarin gue bilang ya Ini channel gaming Apa channel Mario Teller Sampur-sampur lah ya Kadang-kadang jadi Mario Teller Kadang-kadang jadi gaming Tergantung situasi Kita harus bisa Apa namanya ya Beradaptasi Gitu Ini gue jadiin platform nari aja kali ya Ini ya Bisa sih Kita jadi platform nari aja guys Ini orang bisa nari disini semua nih Gue udah mulai kesel nih Sama cewek nih Mulai ngalang-ngalangin nih Oke Kita bakal bikin Oke gue ada ide guys Kita bakal bikin platform nari ya Kita beli lagi temen-temen Sebanyak mungkin Ini udah jadi tempat paling keren sedunia sih Harga tiket masuk sekarang berapa Harga tiket masuk udah hampir 3.000 dolar guys Wuh Oke guys ini Harganya naik terus guys Tergantung level dari beach kita juga Aduh Kamu udah mulai ngeselin ya Saya mau kerja ya Tolonglah Kamu jangan ganggu saya Kalau kamu masih mau hidup Kok jadi psikopat gini ya Kalau kamu masih mau hidup ya Jangan ganggu saya Oh ini masih bisa Satu space ya Oke Gue ada ide nih temen Ini drill tempat ajep-ajep nih guys Kalian liat nih Bang aja bikin drill tempat ajep-ajep Ini udah gak usah lah ya Ini taruh disini aja Sabar Gue bakal meletakkan Parkit lah disini Oke Oke Nah Kita bisa tambah lagi sih Platform Tapi kayaknya gak butuh lah ya Coba gue beli lagi temennya Beli lagi yang banyak Beli 10 aja langsung Penjualnya langsung disitu Ada mafia guys Kemarin katanya bisa berantem sama mafia guys ya Kamu Gak tau saya siapa Saya sultan yang menguasai Pantai ini Saya punya segalanya Jadi kamu punya macam-macam otak Oke Gak Gue gak bakal bayar lu Spesial mungkin Ya 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 Aduh Wee wee Amun wee Wow Cepet banget Gimana lawannya guys Kemarin bilang lawannya bisa Ah Gak bisa Ternyata Kita harus masuk rumah sakit guys Gue pertentengkan lawan mafia Iya dia pake pistol Gue pake Pake pentungan guys Kurang ajar kalian Oh bisa guys Oh bisa guys Kalian kira kalian bisa kabur Tak Songong lu Hah Oke kita berhasil mengalahkan dua dari mereka sih Nah guys ya Kesel gue Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Sini kita berhasil balas denam dikit-dikit Ngakak Oke kita bakal Bikin ini Ini karena gue gak bikinnya Ini gue gak ngikutin arah sini guys Ini feeling gue ini gak bakal bisa nyambung temen ya Gak bisa guys Ini gak bisa nyambung nih Kalian bisa liat ya Ini angle-nya aja beda temen-temen ya Jadi ini gak bisa kesono Oke temen-temen Jadi sedikit lagi beres ya Bang aja bakal bikin Platform seperti ini ya Nah oke Dikit lagi temen-temen Satu beres lagi Satu beres lagi Tanggung banget Ini bakal jadi tempat welcoming ya Untuk para pelanggan yang baru Mau masuk Ya Nah semuanya bisa nongkrong disini nanti Gue bakal beli speaker yang banyak temen-temen ya Beli speaker Kita bakal beli ini dulu ya Beli decoration Gue beli ini dulu yang banyak Eko decoration machine Kita beli ini guys ya Beli alat atau foam Beli 10 Enggak beli 10 dulu ya Supaya bisa gue taruh di tempat Kalau merenang Ini udah mulai ganggu ya Bu Gue gak butuh kamu lagi Saya sudah mulai emosi Gue kasih hadiah nih 100 dolar Senang narin-narin loh Enak Dapet tuit banyak ya Kamu gold digger bukan Kita coba gaser ke dia ya Pak 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 Kekerasan dalam pacaran temen-temen ya Tapi dia tetap cinta kita Oh enggak dia Kita ngomong dari hati ke hati Dari hati ke hati kita ngomong ya Saya mencinta kamu apa adanya Walaupun gue pukul tadi Gue cuman pura-pura Oke Cukup Kita putus Oke Ternyata gak bisa menikahi ya Apa bisa menikahi ya Bagi-bagi yang coba menikahi Wanita sih Tapi nanti kita cobain deh Kita coba taruh foam machine lagi disini Kemarin ada request Taruh foam machine ke Kolom renang guys Jadi gue bakal taruh beberapa ya temen-temen kesana Supaya kolom renang kita lebih meriah lagi Di pojok-pojokan aja Ini ada bebek lagi disini kocap Nah Taket kan Jadi ada foam machine banyak disana Sehingga kolom renang kita Crowded banget nih keliatannya Ini kenapa gak bisa ditaruh ya Coba ini gue lepas ya temennya Gue taruh disini aja bisa gak Ini gak bisa taruh disini Repot juga ya Nah ini bisa disini nih harusnya nih Nah cakep Oke Kalau menangnya jadi penuh dengan foam machine nih Frame rate gue sampe ngerup parah loh Saya parah banget ini ngerup frame ratenya banyak banget soalnya barangnya ya kan Oke Makin ramai makin mantap Semakin banyak fasilitas semakin mahal Loh itu apa nih ya Oh ini Beginian ya Udah gak butuh sih Kita jual aja Kita ambil lagi yang lain Foam machine lagi Disini masih muat gak Gak muat loh disini Kocak ya Pertanyaan banyak space loh ini Disini juga gak bisa guys Aneh banget loh Weh anehnya ya ampun Yang bikin nge-lag foam machine ya guys Gue bikin makin banyak pula Makin nge-lag lah Yang bikin nge-lag foam machine ya temennya Itu partikelnya tuh bikin nge-lag temennya Partikel dari foam machine yang nongol itu bikin nge-lag guys Nyari penyakit ini gue Makin gue buat nge-lag Tapi ini udah bagus lah ya guys ya Sebenernya disana bisa taruh satu lagi Bebeknya gue pindah aja deh Gue taruh foam machine satu lagi kali ya Apa karena ban ini kali ya Halangin Oke udah mantap ya guys ya Udah mantap banget nih Coba kita bakal temuin wanita terakhir ya besok Gue tidur dulu Habis itu re-log lagi seperti biasa Besok tanggal 21 guys Besok tanggal dimana event bakal dimulai Jadi paginya gue harus prepare Menyiapkan sebanyak mungkin speaker ya Untuk menyambut para pengunjung Dan kita bakal menyaksikan Kita istirahatnya lebih deket temen-temen Oke Gue istirahat dulu Kita re-log dulu Biar gak nge-lag Aduh nge-lag mulu coy Oke temen-temen Kita lanjutkan ke hari berikutnya Nah udah gak nge-lag lagi ya Nah bang Aji bakal coba Godain wanita yang terakhir Kita jadikan pacar aja Kenapa bang? Karena Ada pilihan Berbicara hal yang serius guys Siapa itu Eh siapa tau itu adalah Jadikan dia pasangan hidup temen-temen ya Oke dia happy guys Tambah empat ya Kita bakal show interest Kita tunjukkan kalau kita tertarik dengan dia Bisa gak nikahin? Gak suka dia guys Alah udahlah Putusin aja Semua gue putusin Kita jadi jomblo aja gak apa-apa Repot dikerja-kerja sama wanita juga Mantap Oke berikutnya Bang Aji bakal langsung aja ya Fokus kesini temen-temen ya Kita mau bikin dance floor disini Ini area harusnya gue bikin bar sih Kita bakal shopping Kita beli Machine Kita beli speaker ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian kita beli Bar temen-temen ya Kita beli bar Kita beli bar yang ini Satu lagi Kita Kita gak usah pakai pergola Langsung taruh aja bar disini gitu loh Nah datang dia ya Kita bakal taruh speaker disini Keren nih Ini bakal jadi entrance yang bagus Cakep nih Malam ini ada event soalnya Ini bakal jadi penentuan Seberapa suksesnya Club kita Wall bar counter kita letakkan disini Temen-temen ya Nah jadi orang bisa Tetap ngambil minum disini nanti Tempat Speaker guys ya Orang bisa nari disini Gak peduli gue Tengah jalan juga Boleh Narinya Udah bagus nih Kenapa gak bisa taruh ya Woy Woy Yaudah taruh disini gak apa-apa Taruh juga guys ya Taruh disepangnya Udah nari aja kalian semua disitu ya Ini bakal jadi dance floor temen-temen Dance floor Semua boleh nari disini Mantep banget nih guys Bisa liat nih Tinggal taruh lampu doang nih Ganteng nih Kok habis sih Ih keselin Oke Dua lagi guys Dua lagi guys Oh kurang satu ya Kurang satu ya Berarti Tambah satu lagi nanti Rame banget tiba-tiba disini Oke mantep guys Setelah Setelah Oke beli Agak miring ya Itu ya Baju dikit Baju dikit Ah miring dikit gak apa-apa lah Kita beli lagi ya Dua speaker guys ya Beli dua speaker lagi Beli Mesin Dua speaker Kemudian beli lampu yang banyak guys Dekoration Kita beli lampu ya Kita beli lampu Delapan biji Gak pake lama Ayo cepat-cepat Cepat-cepat Udah jam 10 pagi nih Kita harus event Nantar malam Kita jadi IO nih ceritanya IO nih kita Oke Kita ada event nanti malam Cepat-cepat-cepat Ini gue majuin dikit ya Ini terlalu Mundur Oke Masih terlalu mundur dikit Oke Nice-nice Kita main lagi Speaker 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 Dua lagi guys Dua lagi guys Dua lagi guys Bisa nih Sempet lah Kira manis lah ya Speaker terakhir temennya Let's go Ini udah paling GG sih temennya Bila perlu nanti kita tambahin foam Mesin ya Oke Ini kita geser lagi Supaya gak terlalu Galangin Bagi bakal taruh lampu disini Lampunya gak usah banyak ya Kita taruhnya di Beberapa titik Di tengah aja Di tengah aja Yang penting di tengah guys ya Yang penting di tengah aja lampunya Gak perlu banyak Yang penting ada Jadi keliatan lebih meriah Gitu Tengahnya mana sih Tengahnya ini coy Ini miring nih Kocok Tengahnya ini boy Nice-nice Oke Taruh lagi-taruh lagi Gila-gila Oh udah cukup sih ini Gini aja cukup sih guys Sebenernya Disini deh Kalau kita mau Kita taruh di antaranya ya Disini harusnya Kalau mau bagus Taruh disini guys ya Biar lebih simetris Aduh Bisa diangkat coy Kalau bisa Nah Oke Tambahin lagi Butuh berapa lagi ya Butuh 1 2 3 4 5 Butuh 5 lagi Butuh 5 guys Butuh 5 lampu Boss 5 1 2 3 4 5 Kemudian beli Bar Bar Barnya beli yang ini 4 guys Beli ini 4 1 2 3 4 Udah jam 2 sore Waktu semakin tipis ya Kita harus segera Menyiapkan segalanya Disini Ini Kira mana sih Lagi guys Udah gak usah terlalu simetris sih Menurut gue Gak usah terlalu idealis Seadanya aja Nah ini kabinet Kita letakkan disini guys Jadi orang bisa ngambil Minum disini Bos Ceritanya lah ya Aduh disini Oke Udah jam 3 sore Temen Oke Cep 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 Wah Gege banget banget Ini guys The real 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 Bar Ini GG Gaming Kurang ini doang Sini Kurang Apa namanya Kurang Form doang Nih Nanti gue tambahin Form lagi Ganteng kan GG Gak nih temen-temen Ini gak All out banget guys Gue gak tau ya Ada yang bikin sampe Kayak gini Apa enggak Tapi nih Gue ada niat-niatin Banget Jadi temen-temen Yang nonton video ini Request ya Besok main game apa Bang aja Gue belum nemu game guys Ada berapa game Yang gue mau mainin Cuman gue ngerasa Berat banget kayaknya Gue mainin game ini Ganteng viewer sih Kalau kalian suka banget Aja main game apa Ini sih udah tamat ya Gue yakin ya Ini bakal jadi Episode terakhir kita Sedap Udah ganteng guys ya Kita bisa ambil minum Di bar ini GG gak Kita bisa taruh bangku Kalau mau ya Buat orang yang suka Main di pasir Sekarang udah jam 4 sore Bang aja bisa nambah Foam machine guys ya Kita nambahin foam machine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Let's go boys Langsung nyampe boys Oke Foam machine Bisa gak taruh disini Harusnya taruh disini Bisa bisa disini Bisa ya Bikin nge-lag ini guys Tapi gak apa-apa lah Biar meriah juga sih Kalau gak ada gak meriah Ya disitu gak bisa taruh guys Kalau ada itu gue Ada plakatnya Gimana GG kan GG bang GG bang Gila keren banget bang Gaya di film-film Mobil gue bisa diparkir di dalam Bikin ya Coba gue parkir mobil gue Sekalian Udah punya 7 nih Coba gue parkir mobil gue Biar keren guys Cepet cepet Ayo parkir mobil Nyalain musir Nyalain musik Nyalain musik Nyalain musik Paling mahal Paling mahal Kita bakal ambil mobil kita ya guys Misalnya kita liat reviewnya Wah sampe nge-lag coy Parkirin mobil di dalam boy Tunjukin boy Kita owner nya boy Bukan sembarang owner nih Punya Bugatti nih Aduh gak bisa guys Gak bisa diparkir di dalam Rupanya mobil Sayang kalilah Ternyata mobil gak bisa diparkir di dalam Gua keren bisa Kalo bisa Ganteng banget kita bawa Aduh Dan guys Orang pandangan nya guys Sedap Dance party Dance party Dance party Dance 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 Liat tuh orang parang Gede semua guys Mantap sekali Oke Hari sini juga ada speaker Sedap Mantap ya temennya Oke Kita bakal coba buka Satu hari lagi Gue penasaran ya Kalo kita Membuka toko kita Kita bakal kasih harga standar Bakal seramai apa temennya Karena selama ini gue taruh harganya mentok ya Bang aja bakal taruh harga standar disini Kita liat besok Bakal ramai apa enggak Oke Kita bakal istirahat dulu Kita liat ya Besok keadaan Club kita bakal seramai apa temen-temen Ternyata Orang yang datang itu gak ngaruh ya guys ya Mau sebesar apapun club kita yang datang Jumlahnya segitu doang Jadi sangat kebantu buat early game sih Gue harus reloc dulu ini temen-temen ya Nunggu jam 9 malam kita istirahat Kemudian gue bakal Ngeliat besok rame apa enggak Sekarang kita bakal coba Ini ya Gak ngaruh sih guys Ini gue gak tau ya instagram buat apa Coba liat ini auction Temen-temen-temen Ini ada auction yang harganya mahal guys 4500 ya Kita coba join ya Kita liat Kita bisa beli di harga berapa Sekalian nunggu ini Kita harus jam 9 dulu Baru bisa tidur guys Siapa tau kita dapet barang yang harganya di atas 4500 ya Caranya adalah kita jangan ngebeat temen-temen Biarkan mereka ngebeat dulu Mereka udah ngebeat banyak Ya ntar kita ngebeat di akhir Supaya kita menang di detik-detik akhir Nah gue detik akhir ya Gue menang guys Kita beli seharga 18.000 Nilainya harga 300 Kurang ajar Penipuan kurang ajar Udah seneng gue Kita tidur dulu guys ya Aduh relok lagi Relok lagi Capek banget coy Baiklah temen-temen Ini adalah hari terakhir kita Dalam membuka Beach Lounge kita Ya Dan Kita bakal liat Seramai apa Di hari terakhir ini Kita memberikan diskon yang cukup signifikan ya Untuk para pelanggan yang datang Diskon 50% Mereka bisa menikmati pemandangan Di tempat ini Ini bener-bener keren banget sih temen-temen ya Orang bisa disco-disco disini ya kan Kemudian disini juga bisa disco-disco Disini juga bisa minum-minum Disini juga bisa nongkrong ya kan Di area sana juga ada tempat untuk Berenang Sayangnya temen-temen ya Gue gak sempet untuk naruh meja di semua tempat ya Kalau taruh meja lebih keren lagi sih Tapi gue bakal tetap buka toko dan ngeliat gimana keadaan Oh tunggu guys Kita coba Pecat-pecat Pecat karyon Sepet nih Kita pecat karyon dulu guys ya Pecat karyon Pecat karyon Ada satu karyon ku yang agak-agak ini Fire Nah kita Kita bisa pecat terus track load lagi guys Kualitasnya bakal lebih bagus temennya Oh gitu Kalau kualitasnya udah kayak pecat lele Seperti ini ya Kita Oh itu emang segitu kualitasnya guys ya Lumayan guys lumayan guys Oke udah kembali normal ya Ini memang energinya udah abal-abal nih Oke kita bakal buka toko dan ngeliat ya Gimana Gue gak ngeliat tips dari kemarin guys Udah gue remehin banget tips ini Harga tiket masuk Bang Aji turunin Kita bakal ngeliat Seramai apa Jangan lupa nyalain musik Kita nyalain musik ya Ini bakal jadi hari penentuan Let's go bro Tunjukkan Kalau ini adalah klub terbaik yang pernah kalian datangi Seumur hidup kalian Hanya disini Kalian bisa main dari pagi sampai malam Sampai subuh Membawa temen-temen kalian Keluarga kalian Bapak ibu kalian Anak-anak Silahkan menari disini Sebentar Berisik Bang Aji bakal ngecek ya temen-temen ya Kemarin itu gimana Reviewnya Ah bintang 4 temen-temen Ada satu yang ngasih bintang 1 Ada satu yang komplain guys Kurang ajar deh Berani-beraninya Oke kita liat ya Bakal seramai apa hari ini Bapak yang liat temen-temen Kalian bisa liat ya Kedatangan pelanggan lu Lihatlah senari Ayo narik bersama kawan Kita narik bersama guys Narik bersama guys Narik bersama boss Kita habis nyabut Nah senari kayak gitu Bahaya nih Banyak pake obat-obatan Disini ada orang Yang jual barang telarang nih Jangan sebetiru ya Oke kalian bisa liat ya Udah mulai banyak yang berenang Area sini masih kosong Gua gak tau bisa penuh apa enggak guys ya Kita coba kasih harga yang super murah ya Gua bakal kasih harga gratis guys 2 dolar doang masuk Ini 2 dolar doang 2 dolar 2 dolar Let's go Let's go Semuanya datang Langsung ramai guys Langsung banyak datang guys 2 dolar Lihat tuh nari-nari Oke mantap sekali Let's go Ramaikan ini adalah hari terakhir Club ini bakal dibuka Kalian tidak bakal pernah melihat Club ini lagi Silahkan datang Ayo nari bersama Sekarang masih jam 10 pagi Gua pengen melihat Semua tempat ini penuh ya Kita selamatkan dulu Anda orang Kita pengen melihat Tempat ini penuh ya guys ya Gua gak butuh Uang mereka lagi Kita hanya butuh Keramaian Gua pengen lihat Tempat ini full Tidak ada satupun Bangku yang tersedia Jadi aku mohon Kepada semua pelanggan Silahkan datang Membawa keluarga kalian Lihat nih Bahkan ada yang sudah Nongkrong-nongkrong disini guys Lihat tuh Mantap kan Ada yang nongkrong disini Jomblo gitu kan Ini juga jomblo Kenapa kalian gak bersama aja sekalian Nah Ayo-ayo masuk Ayo masuk Ayo masuk Lihat tuh Udah mulai rame guys Sedap Ini yang kita tunggu-tunggu ya Jadi Keren kan Sedap Lihat tuh Mereka nari-nari guys Sedap Ini yang saya harapkan Ketika kita membuka tempat ini guys Let's go Let's have fun brother Yah Berisik banget semua musiknya Tidak terdengar apapun disini Let's go Sangat baik temen-temen ya Oke Oke Semua bagus temen-temen Sayangnya ini gak bisa kepakai ya Ini gue jual aja temen-temen Karena Gue ketika membuat platform ini Gak ngikutin arah dari sana guys Kalau gue bikin arah dari sana Itu bakal bagus ya Gue bisa bikin jalur kemana saja Tapi ya sudahlah ya Nasi sudah menjadi bubur Sekarang aja dolar siang Pelanggan semakin ramai Yang nari juga masih banyak Musik semakin besar Ya Disini banyak yang nongkrong Aduh ada yang tenggelam lagi guys 1,3 juta dolar Tunggu-tunggu-tunggu ya Kita Selamatkan dulu ini Oke Ngelek-ngelek sampean Buset Ini game berat banget guys Oke Baiklah Kamu Bangun Ternyata jumlah pelanggan kita Gak banyak-banyak Buset Nenek-nenek guys Nenek-nenek kayak gitu Astaga Nek Mungkin karena gratis ya Jadi gak harus Walaupun gue kasih harga Super murah Untuk masuknya Ternyata pelanggannya itu Gak bakal penuh juga Gitu loh Gue udah kasih harga Super murah guys Jadi mirip-mirip Dengan Itu sih Supermarket simulator Karena ada yang masuk Ada yang pulang juga Temen-temen kayaknya Tapi gue bakal berusaha sih Membuat tempat ini penuh Gak bisa penuh guys Aduh Ini terlalu realisis sih Emang kalau dunia nyata Gak mungkin penuh sih guys Tempat kayak gini ya Kecuali ada event Ada artis atau apa gitu ya Gue balikin lagi deh Harganya temen Gak ngaruh guys Jadi kita sebaiknya Ngasih harga Maksimal aja emang 3.100 dolar Waduh Mahal banget temen ya Gak ngaruh guys Ngasih harga murah Atau mahal Jumlah pelanggan yang datang Tetap sama Ya cuman Kak Tempat disku di awal ini Bakal bagus banget sih Jadi orang pada Keliatannya Jadi ramai gitu ya Sedap deh Makin ramai nih Ini maru rasa ini Nah ayo dong Nari dong Disini dong Mantap Jadi orang yang dari luar Wih banyak orang gila Dalamnya Ayo disko disko Selain ini kita bakal Menggunakan uang kita Seperti biasanya Untuk apa Sekarang sudah tau kan Wuh ditinju guys Sang bouncer nya Oke Sepertinya Kita gak bisa Berapa apa sih guys ya Kita coba ngeliat Orang yang tenggelam Gak kita selamatkan Apa yang tadi tadi guys Gue pengen ngeliat aja sih Kemarin cuma ada notifnya Coba kita perhatikan Mana yang tenggelam Itu dia guys ya Kita lihat ya Ada ibu-ibu tenggelam disana Kita liatin aja Ibu-ibu Kalau gak bisa renang Janganlah berenang Kalau gak Diliatin doang Sama orang-orang Seperti Saya Hehehe Diledekin Kamu tenggelam bu Sadis ya guys ya Jangan gitu ya Kalau ada orang-orang Selamatkan guys Ini udah warna kuning Kita liat nih Apa yang bakal terjadi Kalau dia meninggal Dia meninggal teman-teman Tapi gak kenapa-kenapa sih Mungkin ngaruh ke rating kali sih Kita liat ya Ngaruh ke rating gak sih Gak ngaruh ke rating sih Oke Baiklah teman-teman Sepertinya kita Sudah berhasil Menamatkan Serial Beach Club Simulator Ini dengan baik Kalian bisa liat Kita udah membuat Segala jenis barang Gue bakal nunjukin kalian semua ya Musiknya berisik Kita liat dulu ya Barangnya itu ada apa aja ya Barangnya ini udah Bang Eji bikin semua Sunbat juga Bang Eji udah bikin semua Umbrella udah semua lah ya Itungannya ya Sisa ini 2 atas doang yang murah Chair Gue pake yang ini doang guys ya Sama yang ini Ini sebenernya bagus guys Ini bisa kita letakin di Di depan sana Tapi gue gak pake ya Ini sebenernya bagus Karena ini gak ada pegangan kayak gini guys Ini keliatan lebih Bagus sebenernya Table kita udah bikin sebagian Yang lain gue gak bikin Karena jelek Bar juga kita udah bikin sebagian Ini gue belum bikin Tapi gak gitu penting Gue pake ini doang ya Rata-rata Toilet kita udah bikin yang paling mahal Shower kita udah bikin banyak yang paling mahal Kemudian mesin kita udah pake yang paling mahal Tiga biji ini Dekorasi juga kita udah bikin ya Rata-rata Semuanya sih tepatnya udah gue bikin Pergola kita udah bikin segala jenis Makanan dan minuman Udah kita stok super banyak Sekarang Uang kita medis Uh rame guys Agak malam Makin ramai ya Mulai terasa sih Ini baru Terasa guys Tapi masih belum penuh ya Sayangnya Gak bisa penuh guys Walaupun gue taruh sebanyak ini Cuman yang nari Liat Ramai banget Tonton GG guys GG Kita bakal foto Terakhir kalinya Instagram Take a photo This is my club Brother Club terbaik sedunia Coy Liat tuh ada ibu nari Coy Sedap Inilah club terbaik sedunia Iyihaa Gak bisa liat Udah rame banget guys Banyak ini nari-nari disana temen-temen ya Keren Keren Gue gak nyangka bakal selamanya ini ternyata Club idaman kita Kita berhasil temen-temen ya Tapi udah memakan banyak korban jiwa ya tempat kita Oke semuanya udah beres temen-temen ya Ada yang meninggal lagi Kita biarkan aja udah Ini bakal jadi monumen temen-temen Tuan temen-temen ya Gue karena udah lelah hayati Mengelolah ini semua Ya Kita bakal pergi ke meja kasino Terakhir kalinya Kita bakal all in temen-temen All in Di angka yang disini guys Ya Kalau gue berhasil menang Uang kita bakal 3 kali lipat Kalau kita kalah Uang kita habis semua Tapi gue percaya Judy tuh selalu merugikan guys Ini bakal jadi contoh untuk kalian semua Bahkan katanya ya Orang terbodoh di dunia itu tetap berguna Orang yang menurut kalian bodohnya berguna Karena mereka bisa menjadikan Menjadi contoh yang buruk Ya Jadi di dunia ini gak ada orang yang gak berguna Jadi buat temen-temen yang Ngeliat temen kalian misalnya Terkena judi online Kemudian Kena pinjaman online Mereka itu bukan orang yang Bukan orang yang gak berguna guys Mereka memberikan contoh kepada kalian Untuk jangan jadi orang seperti itu Sama seperti Bang AJ di game ini Ini adalah Detik-detik terakhir ya Kita bakal menghilangkan uang kita semua Gue gak butuh uangnya lagi Yap Gue gak sedih juga temen-temen Karena Uang yang kita dapat hasilkan selama ini Juga bukan uang halal ya Ini gue gak sedih-sedih amat gitu loh Tapi Bang AJ cukup bahagia dengan hasil Beach Club kita Kita berhasil Mencoba Untuk Bereksperimen ya Pacaran dengan tiga wanita Tapi gak bisa sekaligus Ternyata temen-temen harus satu-satu Kemudian gue berhasil membuat Beach Club yang Super keren ini ya Dengan pergola Ini gue effortnya luar biasa temen-temen Mungkin kelihatannya sederhana ya Tapi ini effortnya luar biasa guys Jadi terima kasih temen-temen semua Yang sudah mengapresiasi Yang sudah menemani gue di serial ini Yang sudah nge-live videonya Yang udah Comment, yang udah subscribe Kalian bisa komen juga next Kita mainin game apa Comment di bawah ya Mohon maaf Kalau nge-frame-nge-frame Karena gamenya emang berat banget Karena Bang AJ Taruh banyak banget ya Jenis Barang disini Jadi bikin nge-lag Khususnya si foam ini ya Jadi sekiannya itu video kali ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax